Assalamualaikum kita langsung ke proses pembuatan ya pertama-tama masukkan 2 butir telur kemudian kita kocok lepas telurnya gak perlu terlalu sampai mengembang, yang penting kuning dan putihnya menyatu setelah ini kita akan menambahkan 150 gram gula pasir, langsung kita masukkan kita aduk lagi sampai telur dan gula menyatu nah setelah itu kita tambahkan 150 ml santan boleh pakai santan instan boleh juga santan yang kita beli di pasar nah setelah itu kita masukkan lagi 1 bungkus agar-agar ya boleh merek apa aja nah ini kita aduk lagi agar menyatu terus tambahkan sedikit aja ya paneli bubuk jadi agar dia makin harum kemudian kita tambahkan pandan ya pewarna pandan itu yang berwarna hijau nah setelah itu kita akan menambahkan air sebanyak 500 ml maaf nah ini kita aduk lagi setelah ini akan kita masak ya nah ini kita akan mulai memasaknya jadi buat teman-teman yang nanti ingin lumutnya itu besar-besar maka kita jangan sering mengaduknya tapi jika ingin lumutnya itu teksturnya kecil-kecil maka kita boleh sering-sering mengaduknya disini saya ingin teksturnya nanti kecil-kecil jadi saya akan sering mengaduknya ya teman-teman nah itu udah kelihatan ya lumutnya udah naik ke atas ini udah mendidih nah itu bisa dilihat ya cantik banget kan nah ini boleh kita aduk pelan-pelan agar lumutnya itu merata setelah ini akan kita matikan api kompornya ya karena udah mateng nah kalau ingin ini versi full ya lumutnya jadi kita dinginin sebentar puding lumutnya jadi jangan langsung kita salin di wadah kita biarin dulu agak dingin atau minimal dia hangat nanti baru kita salin di wadah nah ini akan saya salin karena puding lumutnya udah hangat ya nah ini kita simpan di cetakan nah itu kelihatan banget ya lumutnya ini jadi cantik banget tampilannya dan hasilnya lumayan banyak kita dapatnya bisa dapat satu cetakan lebih nah setelah ini akan kita diamin dulu kita dinginin boleh juga kalau kita simpan di kulkas sambil menunggu ini kita akan bikin adonan yang kedua nah ini untuk puding yang kedua ya yaitu puding butternya masukkan 3 buah kuning telur aja jadi ini gak pakai putihnya kita kocok lepas agar kuning telurnya itu pecah ya atau jadi menyatu kemudian kita tambahkan butter cair ya jadi butter cair ini adalah mentega yang kita cairin nah ini kita aduk kembali agar dia menyatu dengan telur setelah ini kita akan menambahkan vanili bubuk lagi ya atau vanilla bubuk sedikit aja seujung sendok jadi gak perlu banyak-banyak yang penting nanti dia bisa tetap harum baunya kita aduk kembali agar jadi satu ya setelah ini saya akan menambahkan setengah kaleng susu creamer kental manis ya jadi kita nanti penggunaan gulanya sedikit aja tapi kita ambil rasa manisnya dari creamer kental manis ini jadi nanti puding butternya enak banget dia creamy lembut dan rasa susu gitu jadi kita satuin dulu nah setelah ini selesai kita akan membuat bahan yang B nya ya jadi ini bahan yang A kita akan buat bahan yang B nya pertama-tama kita masukkan satu bungkus agar-agar kemudian kita tambahkan 500 ml air kita aduk rata ya setelah ini terus kita tambahkan 4 sendok makan gula pasir kita aduk rata kembali sambil kita hidupkan api kompor ya jadi kita masak sampai mendidih nah ini udah mendidih kita akan matikan api kompornya setelah itu kita akan mengambil sedikit bahan B tadi ya agar-agar gula dan air tadi kita akan ambil kita masukkan ke bahan A tadi ya yang telur butter dan susu setelah itu kita akan tuangkan kembali ke dalam bahan yang B tadi nah kita tuangin semuanya dan ini kita hidupkan lagi api kompornya karena kita akan memasaknya ulang sampai mendidih ya teman-teman api kompor nah sekarang saatnya udah dingin ya yang tadi agar-agar lumutnya atau puding lumutnya kita akan tambahkan puding butternya nah pelan-pelan aja masukinnya nah ini dia hasilnya udah jadi kita akan potong kita akan lihat bagian dalamnya untuk cetakan yang besar tadi itu masih belum terlalu mengeras ya karena mungkin dia banyak jadi masih agak panas tapi yang cetakan kecil udah udah dingin dan dia udah membentuk puding nah itu ya kelihatan banget ya lumutnya terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa bantu subscribe dan like serta share video ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih